Ziyi dan tubuh emas besar yang bangkit dari tubuhnya tampaknya telah menjadi satu-satunya benda di dunia ini. Tubuh Ziyi bersinar dengan cahaya kemasan, dan tubuh emas besar itu juga bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Di antara langit dan bumi, tampaknya ada suara nyanyian yang berasal dari zaman kuno. Suara itu samar-samar terdengar dan tidak nyata. Tangan Ziyi dan tubuh emas itu terus-menerus membentuk serangkaian segel tangan yang dalam dan aneh. Di sisi lain, Si Feng dan Shen Rou menatap Ziyi dan tubuh emas itu tanpa berkedip. Mereka merasakan perasaan yang sangat aneh dari Ziyi dan tubuh emas itu. Perasaan ini seolah membawa emosi yang amat menyedihkan, seakan-akan Tuhan sedang mengasihani dunia. Pada saat ini, Si Feng dan Shen Rou tiba-tiba melihat dua tetes air mata emas mengalir keluar dari mata tubuh emas itu dan perlahan mengalir menuruni pipinya yang kemasan. Seketika, kesedihan yang menyelimuti langit dan bumi menjadi semakin intens. Pada saat ini, Ziyi berteriak dengan suara rendah, segel ulas asih yang agung. Segel kasih sayang yang agung. Segel kasih sayang yang agung. Segel kasih sayang yang agung. Suara Ziyi yang rendah tidak keras, namun merupakan suara yang dalam, bergema di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Tangan Ziyi dan tubuh emas itu, yang terus berubah, tiba-tiba berhenti pada saat ini dan berubah menjadi gerakan tangan yang sangat misterius yang tampaknya berasal dari zaman yang sangat kuno. Segel kasih sayang yang agung. Keterampilan tempur demigod bintang tujuh yang telah dipahami Ziyi. Pada saat ini, segel ulas asih agung yang terbentuk oleh tubuh emas itu tiba-tiba melesat ke angkasa. Ledakan. Ledakan sonic yang sangat dahsyat terdengar di langit. Serangan yang dilancarkan oleh tubuh emas besar Ziyi seolah-olah langit akan runtuh akibat serangan ini. Keterampilan pertempuran demigod bintang tujuh, segel ulas asih yang agung. Pada saat itu, tatapan Sifeng sepenuhnya terfokus ke langit saat dia bergumam. Besar, sangat kuat. Shen Rou tidak dapat menahan diri untuk berseru ketika dia melihat serangan dahsyat Ziyi dengan tubuh emasnya. Serangan Ziyi memberinya perasaan bahwa serangan itu sebanding dengan guntur iblis yang dikirimkan bayangan palu guntur milik Sifeng. Mereka berdua sangat kuat. Mereka berdua adalah kekuatan yang tidak dapat ia lawan sama sekali. Aku tidak bisa terus seperti ini, aku. Aku juga ingin menjadi lebih kuat. Kalau tidak, ketika saya melihat mereka berkelahi, saya hanya bisa mundur dan menonton dari jauh. Lain kali, aku juga akan ikut serta dalam pertempuran dan bertarung melawan mereka yang disebut jenius tak tertandingi. Pikir Shen Rou dalam hati. Meskipun dia seorang wanita, dia memiliki hati seorang kultifator yang kuat. Dia telah melangkah ke alam dewa bintang lima di usia yang begitu muda. Di masa lalu, dia juga dikenal sebagai anak ajaib di generasinya. Tapi sekarang, dibandingkan dengan kedua orang mesum itu, hal itu merupakan pukulan telak baginya. Dia lembut dan ramah, tidak mau ketinggalan dari orang lain. Dia juga ingin menjadi lebih kuat. Ziyi, yang wajahnya dingin dan tampan, berdiri tegak dan bangga di udara. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyeringai dan menarik kembali segel tangan yang telah dibentuknya. Menarik segel tangannya, cahaya kemasan di tubuh Ziyi menghilang, dan tubuh emas besar itu lenyap di udara. Selamat telah menguasai jurus tempur setengah dewa bintang tujuh yang dahsyat ini dalam delapan hari. Kata Sifeng kepada Ziyi. Haha, mendengar perkataan Sifeng, Ziyi terkekeh dan berkata, Aku penasaran apakah aku akan mampu menerima satu pukulan dari monster sepertimu dengan kekuatanku saat ini. Aku mendengar dari adik perempuan Rou, R, bahwa kau membunuh Xiao Qiang dalam sekejap. Mendengar perkataan Ziyi, Sifeng pun menyeringai dan berkata, Kau boleh mencoba jika kau punya kesempatan. Sekarang mereka berada di tempat berbahaya ini, hutan dosa, bukan saatnya bagi mereka untuk bertarung. Aku tak sabar untuk menerima pukulan terkuatmu, kata Ziyi. Delapan hari telah berlalu. Dalam delapan hari ini, tidak ada seorang pun yang mendekat, kata Shen Rou tiba-tiba kepada Sifeng dan Ziyi. Ya, delapan hari telah berlalu, jawab Ziyi juga. Mereka telah menunggu dalam kehampaan ini selama delapan hari, tetapi tidak seorang pun datang. Pada dasarnya, mereka tidak punya banyak harapan. Mereka tidak tahu di mana jalan menuju benua Tianheng. Kemudian, Ziyi dan Shen Rou tidak mengatakan apa-apa. Mereka menatap Sifeng dan menunggu keputusan Sifeng. Haruskah mereka tetap menunggu di sini dan menyelesaikan 10 hari yang telah disepakati, atau haruskah mereka segera pergi? Eh, pada saat ini, ekspresi Sifeng tiba-tiba berubah dan dia berseru. Eh. Kemudian, Sifeng mengabaikan Ziyi dan Shen Rou. Dia berbalik dan melihat hutan hitam di kejauhan. Melihat Sifeng seperti ini, Ziyi dan Shen Rou juga melihat ke arah yang dituju Sifeng. Kemudian, mereka tiba di hutan hitam. Tampak ada sosok putih mengjulang di hutan. Sosok itu lembut, dan tampaknya seorang wanita. Itu dia, kata Ziyi. Kemudian, Shen Rou juga berkata, Dewa Sitar, Yuksin. Dari kata-kata Shen Rou, sepertinya dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Yuksin. Ziyi dan Shen Rou tidak terlalu terkejut dengan kemunculan Yuksin. Dalam perjalanan ke sana, Sifeng telah memberitahu mereka bahwa Dewa Sitar Yuksin mengetahui sebuah tempat rahasia dan mengundang Sifeng untuk pergi ke sana bersamanya. Di bawah tatapan Sifeng dan dua orang lainnya, sosok putih di hutan itu bergerak dan naik ke kehampaan seperti peri. Dia terbang menuju kehampaan tempat Sifeng dan dua orang lainnya berada. Aku tidak menyangka akan bertemu peri Yuksin di tempat berbahaya seperti hutan kejahatan. Aku sangat beruntung. Bolehkah aku tahu mengapa peri Yuksin ada di sini? Mungkinkah kamu bosan di sini dan ingin memutar lagu untuk menghidupkan suasana? Sambil menatap Yuksin yang terbang ke arah mereka, Ziyi berkata dengan nada menggoda. Hutan kejahatan adalah tempat yang berbahaya, sepertinya tidak pantas untuk menambah suasana di sini. Jika Tuan Muda Ziyi tertarik, datanglah ke surga abadiku di masa depan. Yuksin akan memainkan sebuah lagu untukmu. Bagaimana? Yuksin berbicara. Suaranya seperti suara samar makhluk surgawi, sangat menyenangkan di telinga. Mendengar perkataan Yuksin, Ziyi berkata sambil mengejek diri sendiri, Aku khawatir saat aku datang, peri Yuksin sedang tidak sehat atau kedatangan tamu penting. Sebelumnya, Ziyi beberapa kali datang ke surga neraka untuk menemui Dewa Sitar Yuksin dan mendapat alasan seperti itu. Mendengar perkataan Ziyi, Yuksin tersenyum dan berkata, Lain kali, jika Tuan Muda Ziyi datang, bahkan jika Yuksin sedang sakit di tempat tidur, aku akan bangun dan menyambutmu. Dia benar-benar seorang wanita yang tahu bagaimana berbicara. Bagus sekali. Ziyi pun tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, sosok putih Yuksin yang seperti peri berhenti tidak jauh dari Sifeng dan dua orang lainnya. Dia tersenyum pada mereka bertiga dan berkata, Ada yang ingin saya bicarakan dengan Tuan Muda Sifeng? Bisakah kalian berdua pergi sebentar? Tepat saat Yuksin selesai berbicara, Ziyi dan Shen Rou sama sekali tidak ragu. Mereka bergerak dan meninggalkan tempat itu. 1472. Hanya ada Sifeng dan Yuksin di udara. Seorang pria tampan dan seorang wanita cantik. Rambut panjang mereka berkibar tertiup angin. Akhirnya kau sampai juga, ucap Sifeng pada Yuksin. Sifeng telah menunggu seseorang untuk memberikan informasi tentang ramuan konversi jahat misterius sebagai ganti jalan menuju benua lain. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan Yuksin, perisitar dari negeri ajaib neraka. Tempat rahasia yang disebutkan Yuksin. Sifeng masih memiliki banyak harapan di hatinya. Segera datang. Pada saat ini, Yuksin tersenyum manis pada Sifeng dan menjawab. Bisakah kau mengantarku ke tempat rahasia yang kau sebutkan malam itu? Kata Sifeng. Aku datang ke sini untuk mencarimu karena tempat rahasia itu. Kata Yuksin. Namun, Yuksin berkata, ku dengar kau meninggalkan pesan di sini. Jika ada yang memberitahuku tentang jalan menuju benua lain, kau akan menukarnya dengan ramuan konversi kejahatan misterius. Mendengar kata-kata Yuksin, ekspresi Sifeng berubah dan tubuhnya sedikit gemetar. Mungkinkah dia tahu tentang lorong menuju benua lain? Mungkinkah tempat rahasia yang dibicarakannya benar-benar jalan menuju benua Tianheng? Itu benar. Mungkinkah kau tahu tentang lorong itu? Sifeng bertanya pada Yuksin. Setelah mengatakan itu, Sifeng menatap wajahnya dan menunggunya melanjutkan. Dia berharap Yuksin akan memberitahunya bahwa dia tahu tentang hal itu. Pada saat ini, Sifeng tidak bisa tenang lagi. Tidak, aku tidak tahu, jawab Yuksin. Setelah Yuksin berkata demikian, raut wajah Sifeng berubah dingin dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Beraninya wanita jalang ini mempermainkanku. Sifeng tidak akan pernah lupa bahwa wanita jalang itu telah bersekongkol dengan pria misterius dalam bayangan hitam malam itu. Dia ingin memasuki tempat rahasia itu dan kemudian bersekongkol melawannya. Merasakan niat membunuh dingin yang dipancarkan oleh Sifeng, Yuksin terkejut dan wajah cantiknya dipenuhi dengan keheranan. Pria kejam di depannya tidak hanya mengejutkan dunia luar dan nefas abis, tetapi juga memiliki reputasi yang ganas di hutan nefas. Tubuh iblis mayat hidup Sifeng, pembunuhan Yuan Suo, dan pembunuhan Xiao Qiang telah menyebar ke seluruh hutan kejahatan. Yuan Suo dan Xiao Qiang keduanya adalah ahli dewa setengah bintang delapan. Pada saat ini, Yuksin buru-buru berkata kepada Sifeng, biarkan aku menyelesaikannya. Pada saat ini, perasaan yang diberikan Sifeng kepada Yuksin membuatnya tidak ragu lagi bahwa orang yang kejam ini akan menghancurkannya dengan kejam pada perselisihan sekecil apapun. Oh, Sifeng menjawab pelan setelah mendengar kata-kata Yuksin. Niat membunuh yang dingin di dalam dirinya sedikit meredah. Sifeng terus menatap wanita itu, menunggunya melanjutkan. Dia ingin tahu apa lagi yang ingin dikatakannya. Maksudku, tempat rahasia yang kubawa padamu adalah tempat yang sangat misterius. Dilihat dari jejak tempat rahasia itu, seharusnya sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang memasuki tempat itu. Faktanya, bertahun-tahun yang lalu, ada orang yang menduga bahwa hutan nefas memiliki jalan menuju benua lain. Jika tempat rahasia yang kubawa kepadamu benar-benar merupakan lorong ke benua lain, bisakah kau memberi kupil konversi jahat yang mendalam? Jadi ini yang ingin dia ungkapkan. Setelah mendengar perkataan Yuksin, Sifeng berkata tanpa berpikir, jika tempat rahasia itu benar-benar dapat mengarah ke benua lain, aku akan memberimu kupil konversi jahat mendalam. Mendengar perkataan Sifeng, Yuksin menganggup dan tersenyum, aku percaya padamu. Namun, senyum Yuksin tidak saya alami sebelumnya. Karena Sifeng sudah setuju, dia berkata, kalau begitu, ayo kita pergi. Aku akan membawamu ke tempat rahasia itu. Bisakah kamu membawa mereka? Tanya Sifeng. Mereka, yang dia maksud tentu saja Ziyi dan Senrou. Mereka, saya khawatir tidak. Yuksin menggelengkan kepalanya perlahan ke arah Sifeng dan berkata sambil tersenyum, mereka adalah teman-temanmu. Jika kita menghadapi bahaya di tempat rahasia itu, aku khawatir aku akan menjadi umpan meriam. Jika kita melihat harta karun, aku khawatir harta karun itu juga akan jatuh ke tanganmu. Saya hanya mengatakan kebenaran dan mengungkapkan kekhawatiran saya. Saya harap Anda tidak keberatan. Apa yang dikatakannya sebenarnya cukup masuk akal. Namun, ketika Sifeng mendengar ini, dia mencibir dalam hatinya. Wanita jalang itu dan selingkuhannya ingin dia pergi ke tempat rahasia itu. Bukankah itu yang mereka rencanakan? Huf-huf, sekarang mereka khawatir padanya. Kemudian, Sifeng menganggup perlahan ke arah Yusin, seolah dia mengerti kata-katanya, dan berkata, kalau begitu aku akan pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Mendengar perkataan Sifeng, Yusin kembali menggelengkan kepalanya pelan ke arah Sifeng, dengan senyum tenang dan menawan di wajah cantiknya, berkata, ini, aku khawatir kamu tidak bisa. Mendengar kata-kata Yusin, Sifeng tahu apa yang dikhawatirkannya. Setelah perpisahan singkat, dia dapat memberikan batu giok berisi jejaknya kepada Ziyi dan Senrou. Melalui kepingan giok itu, mereka akan dapat menemukan tempat rahasia itu ketika saatnya tiba. Karena jalang ini berkata tidak, Sifeng tidak mengatakan apapun lagi. Di kejauhan, Ziyi dan Senrou terus menatap Sifeng dan Yusin. Pada saat ini, Senrou membuka mulutnya dan bertanya kepada Ziyi, Saudara Ziyi, menurutmu apa yang sedang mereka bicarakan? Aku baru saja melihat saudara Sifeng memperlihatkan niat membunuh terhadap wanita ini. Aku tidak tahu apa yang diucapkannya hingga membuat setan ini marah. Aku tidak tahu. Ziyi menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, Dilihat dari niat membunuh yang ditunjukkannya tadi, saudaraku Sifeng tampaknya benar-benar ingin membunuh Yusin. Kecantikannya bagaikan peri, cek-cek, kurasa hanya orang sekejam kakak Sifeng yang mampu membunuhnya. Itulah yang aku kagumi dari saudara Sifeng. Dia tidak seperti kalian semua, yang jiwanya terenggut saat melihat seorang cantik, kata Senrou. Mendengar perkataan Senrou, Ziyi tiba-tiba menyeringai dan menggodanya, aku juga berbeda dengan pria lain. Lihatlah aku, bahkan saat aku melihat kecantikan yang tiada taraf seperti dirimu, saudari Ruer, jiwaku masih ada di sana. Itu hanya berarti aku tidak cukup cantik. Dewa Sitar Yusin, bagaimana mungkin bebek buruk rupa sepertiku bisa dibandingkan dengan peri yang tiada taraf seperti dia? Senrou cemberut saat mengatakan, Saat ini, wajah Senrou yang pucat dan cantik menampakkan ketidakbahagiaan, seolah-olah ada seorang wanita kecil yang sedang cemburu. Wanita bersifat temperamental dan dapat berubah sesuka hati. Senrou lalu menambahkan, si abadi Zider Yusin sekarang dikenal sebagai wanita tercantuk nomor satu di Evil Abyss. Haha, melihat Senrou seperti ini, Ziyi langsung tertawa. Tepat saat Ziyi hendak menghibur Senrou, ekspresinya dan Senrou tiba-tiba berubah, dan mereka menoleh untuk melihat ke arah tempat Sifeng berada tadi. Pada saat ini, Sifeng dan Yusin telah menghilang. Dalam kehampaan, tiga kata putih besar muncul, memancarkan aura yang sangat dingin. 1473. Saya pergi. Tiga kata putih besar itu seindah kembang api. Aura yang amat dingin dan suram menyelimuti area itu. Ketiga kata ini secara alami ditinggalkan oleh Sifeng. Orang ini, mengapa dia pergi begitu saja? Apakah dia kawin lari dengan si Jalang Yusin? Betapa penuh kebencian, aku selalu memperlakukannya seperti saudara, tetapi dia pergi begitu saja. Sungguh saudara yang tidak setia. Nyonya Senrou berkata dengan tidak senang saat dia melihat ruang kosong yang telah menghilang dan tiga kata putih yang telah muncul. Dia baru saja memuji Sifeng, tapi, dia pergi begitu saja bersama wanita itu dan meninggalkan tiga kata ini. Haha, Ziyi terkekeh sambil melihat tiga kata di dinding. Pada saat ini, Ziyi tampaknya telah memahami sesuatu. Dia berkata kepada Nona Senrou, mereka pergi ke tempat rahasia yang disebutkan oleh saudara Sifeng sebelumnya. Tentu saja, Yusin tidak ingin kita pergi bersamanya. Ziyi mengerti bahwa jika Yusin membawanya dan Senrou ke tempat rahasia, maka mereka bertiga akan bertanggung jawab atas tempat rahasia itu. Jika orang lain, mereka tidak akan mau melakukannya. Tempat rahasia itu, mata Ziyi masih menatap ke arah kehampaan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Semoga tempat misterius itu adalah jalan pulang yang akan kau tempuh, saudaraku Sifeng. Pada saat ini, Ziyi diam-diam memberkati Sifeng. Keduanya adalah saudara yang telah berjuang bersama dan melewati hidup dan mati bersama. Dia dengan tulus memberkati Sifeng. Dia sudah merasakan keinginan Sifeng untuk pulang. Namun, Ziyi sedikit khawatir dan berkata lagi, jika kita pergi ke benua lain dari hutan dosa, itu seharusnya tidak melanggar hukum jurang jahat, kan? Di Evil Abyss, tidak seorang pun diizinkan pergi tanpa izin dari tiga Evil Demon Master. Jika tidak, itu akan menjadi pelanggaran hukum yang ditetapkan oleh tiga Evil Demon Master. Namun, Ziyi tidak yakin apakah akan menjadi pelanggaran hukum jika mereka pergi ke benua lain dari hutan dosa. Jika dianggap sebagai pembangkangan, setiap orang yang memasuki nefas abyss memiliki jejak tiga Demon Master di tubuh mereka. Hidup dan mati mereka berada di tangan tiga Demon Master. Pada saat ini, sebuah pikiran rumit muncul di benak Ziyi. Dia ingin Sifeng menemukan jalan menuju benua lain, tetapi dia juga tidak ingin Sifeng menemukannya. Kamu harus hidup dengan baik, saudaraku Sifeng. Aku punya firasat bahwa kita pasti akan bertemu lagi di kehidupan ini. Mengapa aku punya firasat bahwa saudara Sifeng tidak akan kembali setelah dia pergi? Shen Rou juga menatap kosong ke arah kehampaan dan berkata, Pada saat ini, perasaan sedih muncul dari hati nona Shen Rou. Setelah Sifeng meninggalkan kekosongan tempat ia tinggal selama delapan hari, ia segera berjalan melewati hutan dosa dengan Yu Xin yang memimpin jalan. Sepanjang perjalanan, mereka menghadapi beberapa serangan diam-diam dari binatang buas. Sifeng juga menyaksikan kekuatan dewa Sider Yu Xin. Sifeng tidak dapat melihat tingkat kultifasi bela dirinya, tetapi dari aura yang dipancarkannya saat menyerang beberapa kali, kekuatan bertarungnya setidaknya berada di alam demigod bintang tujuh. Ini adalah wanita yang menyembunyikan kekuatannya dengan baik dan tidak sederhana. Tidak lama kemudian, Sifeng mengikuti Yu Xin ke hutan lain. Meski hutan ini tampak seperti hutan lainnya dengan kabut hitam mengepul, kabut hitam di sini bukanlah kabut setan. Dengan kekuatan jiwa Sifeng yang tajam, dia dapat merasakan bahwa kabut hitam ini sebenarnya beracun. Udara di hutan ini dipenuhi racun. Jika seorang seniman bela diri yang sedikit lebih lemah memasuki hutan ini tanpa sedikitpun tindakan pencegahan, diperkirakan mereka akan benar-benar mati seketika. Setelah memasuki hutan beracun ini, tubuh Sifeng langsung meledak dengan guntur setan gelap yang dahsyat. Dia langsung berubah menjadi manusia guntur gelap, menahan racun yang melonjak dari segala arah. Adapun Yu Xin, saat ini, seluruh tubuhnya diselimuti kabut putih yang samar. Seperti kabut peri, menyebabkan wanita yang seperti peri ini tampak begitu halus dan tak ternoda oleh dunia fana di tempat yang dipenuhi racun kuat ini. Tidak ada kekurangan serangga dan binatang beracun di tempat beracun ini. Namun, saat mereka bergerak maju, semua serangga dan binatang beracun yang menghalangi jalan mereka dihancurkan oleh guntur iblis yang dahsyat yang berasal dari tubuh Sifeng. Sampai sekarang, Sifeng belum pernah menemui serangga atau binatang beracun yang dapat menahan kekuatan guntur iblisnya. Berapa lama lagi kita akan sampai di tempat rahasia? Suara Sifeng datang dari manusia guntur gelap saat dia bertanya pada Yu Xin. Masih pagi? Jawab Yu Xin. Oh, begitukah? Tanya Sifeng. Sepanjang perjalanan, Sifeng terus memikirkan tempat rahasia itu. Dia bertanya-tanya apakah ada jalan menuju Benua Tianheng di sana, dan dia ingin memastikannya sesegera mungkin. Dengan kecepatan Sifeng dan Yu Xin, mereka membutuhkan waktu seharian penuh untuk meninggalkan hutan beracun dan berbahaya itu. Langit sudah berubah menjadi hitam. Setelah meninggalkan hutan beracun, Sifeng melihat Yu Xin dengan kekuatan jiwanya dan menghela napas lega. Dia tampak seperti baru saja melarikan diri dari tempat yang sangat berbahaya. Namun, Sifeng belum pernah bertemu dengan binatang buas yang kuat di hutan beracun itu. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia telah membunuh tanpa kendali. Pada saat ini, guntur iblis gelap di tubuh Sifeng telah menghilang, dan sosoknya muncul kembali. Sifeng membuka mulutnya dan bertanya pada Yu Xin, mengapa kamu melakukan itu? Mengapa aku melakukan itu? Wajah Yu Xin yang sangat cantik awalnya tampak bingung. Setelah itu, dia tampaknya menyadari sesuatu. Dia sedikit terkejut dengan penjahat di sampingnya. Dia tidak menyangka kalau, trik kecilnya, akan ketahuan oleh monster ini. Kemudian, Yu Xin berkata, kita beruntung bisa keluar dari hutan beracun itu tanpa cedera. Kita tidak bertemu dengan penguasa terkuat di hutan beracun itu, Raja Naga Racun. Raja Naga Racun, Sifeng menggumamkan tiga kata ini dengan lembut. Berbicara tentang Raja Naga Racun, wajah cantik Yu Xin berubah serius. Ia berkata kepada Sifeng, Raja Naga Racun adalah eksistensi terkuat di hutan racun. Konon, seorang ahli alam demigot bintang delapan pernah memasuki hutan racun dan berakhir sebagai makanan di perut Raja Naga Racun. Melahap ahli alam demigot bintang delapan. Itu tidak mudah. Sifeng mengangguk setelah mendengar perkenalan Yu Xin. Tidak heran Yu Xin perlahan menghela nafas lega setelah meninggalkan hutan beracun itu. Ternyata dia senang karena tidak bertemu monster beracun itu. Siapapun yang mengetahui tentang Raja Naga Racun berpikir bahwa ia telah mencapai alam demigot bintang sembilan. Setelah meninggalkan hutan beracun itu, Sifeng dan Yu Xin sekali lagi melintasi hutan dengan kabut iblis yang begelombang. Namun, meskipun hutan ini tampak normal, Sifeng merasa tidak nyaman. 1474. Semenjak mereka meninggalkan tanah beracun itu, Sifeng merasa semakin kesal. Dia menoleh ke arah Yu Xin, hanya mendapati wajah cantik dan rupawannya yang tenang dan acuh-ta'acuh. Kekuatan jiwanya menyebar ke segala arah, tetapi di bawah deteksi kekuatan jiwanya, dia tidak menemukan bahaya apapun. Apakah aku terlalu banyak berpikir? Sifeng berpikir dalam hati. Kemudian Sifeng membuka mulutnya dan bertanya pada Yu Xin, apakah ada bahaya di daerah ini? Di sini, Yu Xin berkata, di hutan kejahatan, dimanapun Anda berada, Anda mungkin menghadapi bahaya yang misterius dan tidak diketahui. Anda harus berhati-hati dan waspada. Perkataannya sama saja dengan tidak mengatakan apapun. Sifeng tidak dapat mengingat berapa kali dia telah mendengar kata-kata serupa seperti ini. Kemudian Sifeng mengabaikan Yu Xin, dan kekuatan jiwanya terus merasakan ke segala arah, tidak berani bersantai sedikitpun. Rasa jengkel dalam hatinya tanpa sebab pastilah merupakan suatu pertanda. Saat dia dan Yu Xin melangkah maju, perasaan kesal di hati Sifeng menjadi semakin kuat, dan wajah Sifeng mulai menjadi semakin serius. Mengaum, tiba-tiba, raungan naga yang sangat keras bergema di seluruh dunia. Saat auman naga bergema, langit dan bumi bergetar hebat. Tekanan yang tak tertandingi menyelimuti seluruh langit dan bumi. Pada saat ini, wajah Sifeng dan Yu Xin berubah drastis. Yu Xin berseru kaget, ini, ini adalah Raja Naga Racun. Raja Naga Racun tidak muncul di tanah beracun, tapi di sini. Lari lah. Setelah mengatakan itu, Yu Xin segera meningkatkan kecepatan teleportasinya. Tidak berguna. Pada saat ini, Sifeng tiba-tiba berkata, Naga Racun ini pasti sudah lama mengawasi kita dan terus mengikuti kita ke sini. Hanya saja kita belum menemukannya sebelumnya. Sifeng telah lama mengetahui bahwa perasaan kesal di hatinya bukanlah hal yang tidak berdasar. Perasaan jengkel itu ada hubungannya dengan Raja Naga Racun. Pada saat ini, seekor Naga Hitam beracun yang besar muncul di langit malam di atas Sifeng dan Zou Bao. Kabut beracun melingkari tubuh Naga Hitam itu, membuatnya tampak seperti Naga Iblis yang ganas. Raja Naga Racun melihat Naga Hitam muncul di langit malam, Sifeng membisikkan namanya. Ketika Raja Naga Racun muncul, sosok Yu Xin segera berubah. Dia dengan cepat berteleportasi ke kiri, ingin melepaskan diri dari Raja Naga Racun. Melihat Yu Xin bergerak, Sifeng bergegas mengikutinya. Namun, mereka segera menyadari bahwa kemanapun mereka berdua berpaling, Naga Racun Hitam mengikuti mereka dari dekat. Seperti yang dikatakan Sifeng, Naga Racun besar itu tampaknya sedang mengincar mereka berdua. Mengaum, Raja Naga Racun membuka mulutnya yang besar dan meraum marah sekali lagi. Raja Naga Racun menyemburkan kabut hitam pekat yang beracun, yang mengalir deras ke bawah. Kabut itu seperti lautan yang mengamuk dan ingin menenggelamkan segalanya. Tidak bagus. Saat kabut beracun turun, Yu Xin sekali lagi menjerit dengan sangat keras. Bahkan ekspresi Sifeng berubah drastis. Di bawah kabut hitam beracun, bahkan pohon-pohon besar di sekitarnya langsung terkorosi dan berubah menjadi air hitam. Ada legenda di hutan kejahatan bahwa kabut hitam beracun milik Raja Naga Racun dapat merusak apapun di dunia. Boom! Dengan ledakan keras, Guntur Iblis Kejam sekali lagi meletus dari tubuh Sifeng untuk melindunginya. Bahkan tubuh Yu Xin sekali lagi diselimuti kabut peri, berubah menjadi peri berkabut. Kedua sosok itu terus melarikan diri ke depan, tetapi kabut hitam beracun yang melonjak hendak mencapai mereka. Aduh, sepertinya kita harus menggunakannya. Pada saat ini, desahan kasihan tiba-tiba terdengar dari sisi Sifeng. Desahan itu tentu saja keluar dari mulut Yu Xin. Sifeng segera melihat jimat hitam tua dan lusuh muncul di tangan kanan Yu Xin yang ramping dan cantik. Sifeng merasakan kekuatan luar angkasa misterius dari jimat hitam Yu Xin. Yu Xin mengayunkan jimat hitam di tangannya, dan segera setelah itu, dia berteriak pada Sifeng, lepaskan pikiranmu, cepat. Sifeng segera mengerti apa yang ingin dilakukan Yu Xin, dan buru-buru melepaskan pikirannya sesuai instruksi Yu Xin. Tiba-tiba, cahaya hitam bersinar dari tubuh Sifeng dan Yu Xin, dan kekuatan luar angkasa misterius bangkit dari tubuh mereka pada saat yang sama. Tepat saat kabut hitam beracun hendak menyerang mereka berdua, tubuh Sifeng dan Yu Xin melintas dan menghilang dari dunia yang dipenuhi kabut beracun. Kabut beracun terus membumbung dan menghancurkan semua yang ada di hutan. Di langit, raungan marah Raja Naga Racun terus meledak. Hilangnya Sifeng dan Yu Xin secara tiba-tiba membuat Raja Naga Racun sangat marah dan mudah tersinggung. Di hutan damai lainnya di hutan kejahatan. Pada saat itu, dua sosok melintas dan muncul di hutan. Satu berwarna hitam dan satu lagi berwarna putih. Mereka adalah Sifeng dan Yu Xin, yang baru saja lolos dari Raja Naga Racun. Dengan bantuan jimat hitam aneh itu, mereka menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Meskipun tampak seperti hutan hitam, Sifeng dan Yu Xin sebenarnya sangat jauh dari Raja Naga Racun saat ini. Wosh! Setelah sosok mereka muncul, Sifeng mendengar teriakan pelan di sebelahnya. Meskipun mereka dikejar oleh Raja Naga Racun, mereka berhasil lolos tanpa bahaya apapun. Sifeng dapat merasakan bahwa racun hitam yang disemburkan Raja Naga Racun sebelumnya telah mencapai kekuatan Dewa Bintang 9. Yu Xin sebelumnya mengatakan bahwa seorang ahli alam demigot Bintang 8 telah memasuki tanah racun ekstrim dan berakhir sebagai makanan di perut Raja Naga Racun. Tampaknya itu bukan sesuatu yang berlebihan. Saat Sifeng menoleh untuk melihat Yu Xin, dia tiba-tiba melihat bahwa jimat hitam di tangan Yu Xin telah berubah menjadi debu hitam dan berserakan di tanah di bawahnya. Setelah jimat hitam itu berubah menjadi debu, wajah cantik Yu Xin menampakkan ekspresi kesakitan. Jimat yang bisa membuat seseorang menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap telah habis begitu saja. Siapapun akan merasa sakit hati jika berada di posisinya. Dengan jimat ini di tangan, terkadang ketika mereka menghadapi musuh yang kuat, mereka benar-benar dapat menyelamatkan nyawa mereka. Yu Xin menundukkan kepalanya dan menatap tangan kanannya yang kosong. Dia terdiam. Melihat wanita ini tidak berbicara, Sifeng pun tidak berbicara. Setelah beberapa saat, Yu Xin mengalihkan pandangannya dari tangan kanannya yang putih. Setelah dia mengangkat kepalanya, ekspresi kesakitan di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan menjadi tenang dan acuh-ta'acuh lagi. Kemudian, Yu Xin menoleh untuk melihat Sifeng dan berkata, Ayo pergi. Aku baru saja menggunakan jimat luar angkasa itu agar kita bisa tiba di sini. Tidak lama kemudian, kita akan mencapai tempat rahasia itu. Oh, begitukah? Mendengar kata-kata Yu Xin, ekspresi Sifeng sedikit berubah saat dia berkata. Bagi Yu Xin, menggunakan jimat luar angkasa seperti itu menyakitkan, tetapi bagi Sifeng, itu adalah kabar baik. 1475 Di bawah pimpinan Yu Xin, Sifeng mengikutinya ke hutan yang tampak biasa saja. Keduanya berhenti bergerak dan melayang di udara. Apakah ini tempat rahasia yang kamu bicarakan? Sifeng menatap Yu Xin dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan sekelilingnya. Sifeng mengerutkan kening dan bertanya pada Yu Xin. Sifeng tidak menemukan apapun dengan kekuatan jiwanya. Tempat ini bagaikan cahaya. Jika dilihat dengan mata telanjang, tidak ada tempat rahasia sama sekali. Tetapi karena wanita ini mengatakan bahwa tempat rahasia itu ada di sini, maka seharusnya di sini juga. Tempat rahasia? Tempat rahasia? Pastilah sebuah tempat rahasia yang sulit ditemukan. Di sinilah. Yu Xin mengangguk setelah mendengar kata-kata Sifeng. Melihat Sifeng masih menatapnya, Yu Xin tiba-tiba tersenyum dan sebuah liontin giyok hitam yang tampak aneh muncul di tangan kanannya. Liontin giyok hitam aneh ini sudah ada sejak lama. Mungkinkah liontin giyok hitam ini menjadi kunci untuk membuka tempat rahasia? Jika memang begitu, hanya wanita dengan liontin giyok hitam ini yang bisa membuka tempat rahasia. Sifeng bergumam pada dirinya sendiri saat dia merasakan liontin giyok hitam di tangan Yu Xin. Kemudian, Yu Xin membuka mulutnya dan berkata, lihat ke bawah, ada batu hitam. Oh! Mendengar perkataan Yu Xin, Sifeng berkata pelan, oh! Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah di bawahnya. Memang ada batu hitam di tanah yang tidak tampak istimewa sama sekali. Batu itu hanya seukuran kepalan tangan dan tampaknya telah tertanam di tanah selama bertahun-tahun. Kekuatan jiwa Sifeng merasakan bahwa tidak ada yang istimewa tentang batu hitam ini. Namun karena Yu Xin ingin dia melihat batu hitam ini, itu pasti ada hubungannya dengan tempat rahasia. Hanya saja dia tidak bisa merasakannya. Kemudian, Sifeng teringat sesuatu dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat liontin giyok hitam di tangan Yu Xin. Dia berkata, kunci menuju tempat rahasia pasti benda ini di tanganmu. Ya, Yu Xin tidak membuat Sifeng penasaran dan langsung menjawab. Setelah itu, Yu Xin melemparkan liontin giyok hitam di tangan kanannya ke arah batu hitam di tanah di bawah. Liontin giyok hitam itu melayang turun seperti daun dan mendarat tepat di batu hitam. Dalam sekejap, cahaya hitam bersinar dari batu hitam itu. Sifeng dan Yu Xin langsung ditelan oleh cahaya hitam itu. Pada saat ini, Sifeng hanya merasa bahwa dirinya berada di dunia yang mendidih hebat. Langit dan bumi berguncang dan seluruh tubuhnya tampak berputar cepat. Ini berlangsung selama setengah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Ketika dunia kembali normal dan tubuhnya berhenti berputar, Sifeng melihat bahwa dia berada di dunia lain. Tempat ini seperti sebuah lembah, tetapi seharusnya itu adalah lembah yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan dikelilingi oleh rumput liar. Tak lama kemudian, Sifeng melihat sebuah gunung yang sangat besar dan megah di kejauhan. Gunung itu seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi, berdiri di antara langit dan bumi. Mata Sifeng masih menatap gunung besar di depannya. Dia bertanya pada Yu Xin di sampingnya, apakah ini tempat rahasia? Ya, ini dia, peninggalan kuno yang sebenarnya ada di gunung itu, jawab Yu Xin. Pada saat ini, Yu Xin sedang memegang Leontin Giok Hitam di tangan kanannya. Tampaknya setelah memasuki tempat rahasia ini dengan Leontin Giok Hitam, Yu Xin telah menyimpannya. Oh, jawab Sifeng. Sifeng menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan sekelilingnya. Pada saat ini, Sifeng membuka mulutnya dan bertanya kepada Yu Xin, di mana Lin Yu? Bukankah dia ikut denganmu? Malam itu, Yu Xin berkata bahwa hanya Lin Yu, Sifeng, dan dirinya sendiri yang tahu tentang tempat rahasia ini. Terakhir kali, ketika Lin Yu muncul dan memberinya petunjuk, Lin Yu juga mengakui bahwa Yu Xin lah yang memberitahunya tentang tempat rahasia ini. Aku menemuinya beberapa hari yang lalu, tetapi dia bilang tidak tertarik dengan tempat rahasia ini, jadi dia tidak datang, jawab Yu Xin. Oh, begitukah? Tanya Sifeng. Sifeng menebak lagi dalam hatinya. Apakah bayangan hitam yang dilihatnya malam itu adalah Lin Yu? Ayo pergi, kata Yu Xin. Baiklah, Sifeng mengangguk. Lalu, keduanya melesat menuju gunung raksasa di depan mereka. Saat Sifeng semakin dekat ke gunung, dia tiba-tiba terkejut dan menatap gunung di depannya. Di gunung di depannya, ada dua gerbang perunggu yang sangat dikenal Sifeng. Pintu perunggu aneh semacam inilah yang menyebabkan rambut hitam panjang tumbuh di sekujur tubuh Sifeng saat ia menyentuhnya. Ia hampir berubah menjadi monster berbulu hitam yang tidak tampak seperti manusia atau hantu. Gerbang perunggu aneh inilah yang menjadi alasan mengapa muridnya, Leng Aoyue, masih hilang. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan melihat dua pintu perunggu ini di tempat rahasia yang disebutkan Yuxin? Pada saat ini, Sifeng dan Yuxin tiba-tiba berhenti di depan dua gerbang perunggu. Sejak ia melihat gerbang perunggu ini, mata Sifeng terus tertuju padanya. Sejak dia melihat manusia protos mengendalikan monster berambut panjang yang tak terhitung jumlahnya untuk melawan makhluk lain di menara raksasa reruntuhan cahaya gelap, Sifeng tahu bahwa gerbang perunggu aneh ini ada hubungannya dengan protos. Alasan mengapa makhluk itu menumbuhkan rambut hitam panjang pastilah karena perunggu yang membuat gerbang ini. Hutan jahat saat ini terus-menerus menghasilkan protos, jadi tidak mengherankan jika gerbang perunggu protos ditinggalkan di sini, pikir Sifeng dalam hati. Aku tidak tahu apakah ada jalan menuju benua Tianheng di sini, pikir Sifeng dalam hati. Saat ini, Sifeng dan Yuxin berdiri di depan gerbang perunggu. Yuxin tidak bergerak, jadi Sifeng juga tidak bergerak. Dia hanya menatap kedua gerbang perunggu itu. Setelah beberapa saat, Yuxin membuka mulutnya dan berkata, Setelah kamu membuka dua pintu perunggu ini, akan ada susunan kuno yang kuat. Kamu memiliki tubuh iblis abadi dan tubuh fisikmu kuat. Aku harap kamu dapat memasuki susunan itu dan melawannya. Aku akan memanfaatkan waktu ketika susunan itu beroperasi untuk menemukan mata susunan itu. Asalkan mata formasi ditemukan, kita pasti bisa memecahkannya. Setelah mengatakan ini, Yuxin menambahkan kepada Sifeng, Aku ahli dalam jalan formasi, jadi kamu bisa tenang. Mendengar perkataan Yuxin, Sifeng berkata, Jika aku melakukan apa yang kau katakan, bukankah aku harus menanggung semua risikonya? Sambil mengatakan ini, Sifeng mulai mencibir. Bukankah ini yang dikatakan wanita jalan itu kepada pria itu malam itu? 1476. Sifeng mencibir dalam hati. Ada formasi kuno yang kuat di balik gerbang perunggu, tetapi jalan Yuxin ini ingin menggunakan tubuhnya sendiri untuk melawannya. Sifeng tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu. Sekalipun dia tidak mendengar pembicaraan antara perempuan jalan itu dan orang itu malam itu, dia, Sifeng, tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu. Mendengar perkataan Sifeng, wajah cantik Yuxin penuh dengan keseriusan. Ia berkata, Jika kita ingin menghancurkan formasi kuno dan terus masuk lebih dalam keruntuhan kuno, ini adalah satu-satunya cara. Mungkin jalan menuju benua lain sebenarnya ada di dalam. Saat Yuxin berbicara, dia menggoda Sifeng dengan gagasan benua lain. Yuxin tentu saja tahu bahwa karena iblis ini bersedia menggunakan ramuan pelarut kejahatan sebagai imbalannya, jalan menuju benua lain pastilah sangat penting baginya. Setelah mendengar perkataan Yuxin, Sifeng mencibir dalam hati. Ia berkata, Sebenarnya, aku cukup ahli dalam jalan formasi. Mengapa kau tidak memasuki formasi kuno dan melawan kekuatannya sementara aku mencari mata formasi? Ini, mendengar perkataan Sifeng, Yuxin sejenak tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyangka setan ini akan berkata seperti itu padanya. Setelah jeda, Yuxin berkata, formasi kuno itu begitu kuat sehingga kupikir hanya kau yang memiliki tubuh iblis abadi yang dapat menahannya. Aku khawatir aku tidak bisa. Cukup, Siner, dia sudah ada di sini. Kenapa kau masih bicara omong kosong dengannya? Huh, tepat saat Yuxin selesai berbicara, suara dingin tiba-tiba terdengar di atas Sifeng dan Yuxin. Hmm, setelah mendengar suara itu, Sifeng segera mengangkat kepalanya. Namun, langit benar-benar kosong dan tidak ada seorang pun di sana. Sifeng tidak hanya tidak dapat melihat orang itu, tetapi dia juga tidak dapat merasakan keberadaan orang itu dengan kekuatan jiwanya. Namun, Sifeng yakin bahwa suara itu memang terdengar di atasnya. Orang ini pasti bayangan hitam malam itu. Aura dingin tiba-tiba muncul dari tubuh Sifeng. Tetapi pada saat ini, kekuatan spiritual tajam Sifeng tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat di langit. Sifeng segera melihat bayangan hitam besar muncul di kehampaan, lalu tiba-tiba menyelimuti tanah di bawahnya, seolah hendak melahap seluruh daratan. Kalian sedang mencari kematian, melihat siluet hitam besar mengjulang di atas mereka, Sifeng berteriak dingin. Ledakan, dengan suara gemuruh, guntur iblis yang ganas tiba-tiba meletus dari tubuh Sifeng. Seolah-olah seekor naga guntur gelap telah muncul dan bergegas menuju bayangan besar di kehampaan. Pada saat ini, Yusin yang berada di samping Sifeng berteriak kaget, Jun Hao, berhenti. Jadi orang ini bernama Jun Hao, bukan Lin Yu. Beberapa hari yang lalu, Jun Hao telah memasuki tempat rahasia ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi di hutan kejahatan di luar. Sifeng yang dikenalnya tetaplah Sifeng dari kompetisi besar di kota iblis jahat. Dia tidak tahu bahwa orang kejam ini telah membunuh dua ahli alam demigot bintang delapan di hutan kejahatan beberapa waktu lalu. Melihat Jun Hao ingin menyerang Sifeng begitu dia muncul, Yusin tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Segera setelah itu, guntur iblis yang dahsyat yang meletus dari tubuh Sifeng bertabrakan hebat dengan bayangan hitam besar yang diselimuti kehampaan. Uh, tiba-tiba, terdengar suara jeritan kesakitan dari kehampaan. Di bawah gempuran guntur iblis yang ganas, bayangan besar itu tiba-tiba runtuh dan sebuah sosok yang tampak sedikit panik muncul. Setelah petir iblis kegelapan menghancurkan bayangan hitam raksasa itu, ia terus membombardir sosok lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriakan yang sangat mengejutkan bergema di langit. Kemudian, orang itu dengan cepat mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Devil Thunder. Ha, sebuah raungan terdengar. Di bawah kekuatan penuh orang tersebut, guntur iblis ganas yang meletus dari tubuh Sifeng akhirnya diblokir oleh orang tersebut. Akan tetapi, meskipun serangan petir iblis telah dipatahkan, orang di kehampaan itu masih memperlihatkan ekspresi terkejut di wajahnya. Jun Hao, berhenti. Pada saat ini, Yu Xin, yang berada di sebelah Sifeng, berteriak pada orang di langit. Berdasarkan pemahaman Yu Xin tentangnya, dia takut orang itu akan menyerang lagi. Yu Xin tentu saja tahu bahwa iblis di sebelahnya belum menggunakan seluruh kekuatannya saat ia melancarkan guntur iblis ganas. Sifeng berdiri dengan gagah di tanah dan tidak bergerak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap orang di kehampaan. Seperti Yu Xin, orang di kehampaan itu mengenakan jubah putih. Dia tampan dan memiliki temperamen yang elegan. Dia bisa dianggap sebagai pria yang tampan. Ketika Sifeng melihat orang itu, orang itu juga sedang melihat ke arah Sifeng. Pada saat ini, Sifeng bertanya pada Yu Xin yang berada di sebelahnya, mengapa ada bajingan seperti itu di sini? Bukankah kamu mengatakan bahwa hanya kamu, Lin Yu, dan aku yang tahu tentang tempat rahasia ini. Dari mana bajingan ini datang? Kamu, mendengar kata-kata Sifeng, orang di langit segera menjadi marah dan menatap Sifeng dengan marah. Pada saat ini, Yu Xin buru-buru berkata kepada orang di langit, Sudah cukup, Jun Hao. Jangan bertindak gegabuh. Kamu menyerang Sifeng tanpa alasan tadi. Itu salahmu. Ketika Yu Xin berbicara kepada orang di langit, nada suaranya dipenuhi dengan ketidaksenangan dan dingin. Mendengar kata-kata Yu Xin dan melihat sikap Yu Xin terhadapnya, orang di langit menjadi semakin tidak senang. Awalnya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat melihat wajah cantik Yu Xin semakin dingin, dia akhirnya menahan diri dan tidak berbicara. Pada saat ini, Yu Xin menjawab Sifeng, karena Lin Yu tidak mau datang ke tempat rahasia ini, aku memanggil Jun Hao juga. Anda juga baru saja melihat bahwa kekuatan Jun Hao tidak lebih lemah dari Lin Yu. Oh, begitukah? Mendengar kata-kata Yu Xin, Sifeng menjawab dengan senyum dingin. Namun, Sifeng melanjutkan, kekuatannya mirip dengan Lin Yu, tetapi karakter dan bakatnya jauh lebih rendah daripada Lin Yu. Dengan bakat dan karakter seperti itu, Lin Yu ditakdirkan untuk tertinggal jauh di masa depan. Ah, kamu, mendengar perkataan Sifeng, Jun Hao tidak lagi mempedulikan wajah dingin Yu Xin dan berteriak dengan marah lagi. Sambil berteriak dengan marah, sosok Jun Hao tiba-tiba bergerak dan melesat ke arah Sifeng. Dia berdiri terbalik dengan kepala menghadap ke bawah dan kakinya menghadap ke atas. Kemudian, dia melancarkan serangan telapak tangan ke arah Sifeng. Cukup, Jun Hao. Melihat Jun Hao menyerang Sifeng lagi, Yu Xin langsung berteriak dingin. Sebelum Sifeng bisa bergerak, sosok putih melayang milik Yu Xin bergerak terlebih dahulu. Dalam sekejap mata, Yu Xin melesat ke atas Sifeng dan mengayunkan telapak tangan untuk menyambut serangan Jun Hao. Bang, kedua telapak tangan saling bertabrakan, dan suara keras terdengar di atas Sifeng. Gelombang energi yang dahsyat dan kacau mengamuk dari tabrakan dua telapak tangan, dan kehampaan mulai mendidih. Dewa Sitar Yu Xin memang menyembunyikan kekuatannya. Dia berhasil menahan serangan pria itu. 1477. Kedua sosok di atas Sifeng saling memukul dengan telapak tangan mereka, menyebabkan ruang mendidih. Siner, kamu, beraninya kau menyerangku demi orang ini? Kamu, kemudian, suara Jun Hao yang sangat tidak senang terdengar. Kedua telapak tangan itu terpisah, dan ruang yang mendidih itu berangsur-angsur menjadi tenang. Dua sosok putih melayang turun satu demi satu dan mendarat di tanah. Yu Xin menatap pria berpakaian putih di depannya dan berkata, Sifeng ingin menjelajahi peninggalan kuno ini bersama kita. Sekarang kita sudah menjadi mitra, kamu salah jika menyerangnya lagi dan lagi. Setelah mengatakan ini, Yu Xin mendesah pelan dalam hatinya. Meskipun Jun Hao dianggap sebagai ahli bela diri, temperamennya memang biasa-biasa saja. Rencana awal mereka adalah untuk memancing Sifeng ke sini dan membuat Sifeng mendengarkan perintah mereka untuk melawan kekuatan formasi kuno dan menjadikan Sifeng sebagai umpan meriam untuk menjelajahi jalan. Karena saat itu, mereka yakin bisa mengalahkan Sifeng bersama-sama. Tapi sekarang, Jun Hao seharusnya melihat kekuatan Sifeng, tetapi dia masih tidak tahu bagaimana bersikap fleksibel. Siner, maksudmu aku salah padanya. Mendengar perkataan Yu Xin, hati Jun Hao dipenuhi rasa tidak senang. Kemudian, Jun Hao sepertinya teringat sesuatu dan berkata, Baiklah, Yu Xin, sudah kubilang padamu bahwa kamu memperlakukan pria ini secara berbeda. Apakah kamu benar-benar tertarik padanya? Yu Xin, Yu Xin, aku sudah tergila-gila padamu selama bertahun-tahun. Apakah ini caramu memperlakukanku? Anda, jangan bicara omong kosong. Mendengar perkataan Jun Hao, Yu Xin langsung berteriak dingin. Melihat temperamen Jun Hao, Yu Xin sekarang menyesal bekerja sama dengan orang seperti itu untuk menjelajahi tempat rahasia ini. Hef, temperamen sekali. Ben Sao berkata bahwa pencapaiannya dalam hidup terbatas. Pada saat ini, Sifeng mendengus dingin dan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Anda, aku sedang berbicara dengan Siner. Kenapa kau menyela? Mendengar perkataan Sifeng, Jun Hao berkata dengan galak kepada Sifeng, aku tidak menggunakan kekuatanku yang sebenarnya tadi. Sifeng, ayo, kita bertarung lagi. Juara pertama apa dalam kompetisi tiga tahun? Di mata saya, itu bukan apa-apa. Datang, ayo bertarung. Saat dia berbicara, hasrat bertarung yang membara bangkit dari tubuh Jun Hao. Tepat saat suara Jun Hao berakhir, suara halus itu terdengar lagi, cukup, kalian berdua, berhentilah bertengkar. Kami di sini untuk reruntuhan kuno. Kita bahkan belum memasuki reruntuhan itu, dan kau sudah bertingkah seperti ini. Apa kau masih ingin terus menjelajahi reruntuhan itu? Sifeng, apakah kau masih ingin masuk lebih dalam keruntuhan untuk menemukan jalan menuju benua lain? Mendengar kata-kata terakhir Yuksin, Sifeng menjawab tanpa ragu, tentu saja. Karena kita ingin masuk lebih dalam keruntuhan, maka kita harus fokus menghancurkan susunan itu dan melepaskan semua emosi pribadi kita. Yuksin berbicara lagi, dengan tegas dan meyakinkan. Setelah Yuksin selesai berbicara, Sifeng dan Jun Hao terdiam beberapa saat. Tepat pada saat itu, mata Yuksin sekali lagi menatap dua gerbang perunggu besar di depannya. Setelah itu, telapak tangan Yuksin membentuk telapak tangan saat dia mendorongnya ke depan. Dua kekuatan tak terlihat yang tak tertandingi didorong keluar dari telapak tangan Yuksin, menyapu ke arah dua pintu perunggu di depannya. Ledakan. Ledakan. Tiba-tiba, suara logam yang bertabrakan bergema di antara langit dan bumi. Gemuruh. Setelah itu, bumi mulai bergetar dan bergemuruh. Di bawah kekuatan tak terlihat Yuksin, kedua pintu perunggu itu perlahan terbuka. Dunia suram di dalam secara bertahap muncul dalam pandangan Sifeng dan dua orang lainnya. Ayo pergi, kata Yuksin kepada Sifeng dan Jun Hao saat ini. Untuk sesaat, wanita ini tampak menjadi pemimpin ketiganya. Begitu suara Yuksin jatuh, ketiga sosok itu segera melintas dan masuk ke dalam. Dalam sekejap mata, mereka bertiga sampai di pintu yang terbuka dan menatap dunia yang gelap, misterius, dan kuno di depan mereka. Di dalamnya ada aula yang gelap. Aula itu luas dan kosong, tidak ada apapun yang terlihat. Akan tetapi, tanahnya dipenuhi dengan ukiran-ukiran rahasia kuno dan misterius yang padat, juga beberapa pola kuno yang tidak dapat dijelaskan yang memancarkan aura kuno. Pada saat ini, Yuksin, yang berdiri di tengah-tengah ketiganya, memiliki ekspresi serius di wajah cantiknya. Dia berkata kepada Sifeng, Formasi primordial yang saya sebutkan sebelumnya ada di aula ini. Terakhir kali, Jun Hao dan aku datang ke sini. Begitu kami melangkah ke aula ini, formasi kuno akan diaktifkan dan melepaskan kekuatan yang sangat kuat. Jadi, kalau kita tidak menghancurkan formasi ini, kita tidak bisa masuk sama sekali. Setelah mendengar perkenalan Yuksin, Sifeng berkata, Tidak mungkin bagi saya untuk memasuki formasi itu. Jangan bicara tentang apakah formasi kuno itu bisa membunuhku. Pria di sampingmu mungkin akan memanfaatkan waktu ketika aku diserang oleh formasi itu untuk memberiku pukulan yang mematikan. Jika Sifeng benar-benar memasuki formasi itu, dia akan memperlihatkan punggungnya kepada mereka berdua. Baik Yuksin maupun Jun Hao, mereka bukanlah orang yang bisa dipercayainya. Mendengar perkataan Sifeng, Yuksin berkata dengan sungguh-sungguh, Jika kau bersedia memasuki formasi, aku bersumpah bahwa kami tidak akan melakukan hal yang hina kepadamu. Jika tidak, biarkan aku, Yuksin, disambar petir. Siner, jangan bicara omong kosong. Jun Hao buru-buru berkata ketika mendengar Yuksin mengumpat. Faktanya, Sifeng benar. Jika Sifeng benar-benar memasuki formasi, Jun Hao benar-benar ingin memberinya pukulan. Pada saat ini, dia sama sekali tidak ingin pemuda bernama Sifeng ini hidup. Namun, sumpah Yuksin tadi membuatnya tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak ingin melihat Siner kesayangannya tersambar petir. Pada saat ini, Yuksin menoleh dan berkata kepada Jun Hao dengan serius, Selama Sifeng bersedia memasuki formasi, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Kami tidak dapat menyerangnya. Tentu saja tidak. Jun Hao pun berkata dengan tegas, Aku, Jun Hao, bukanlah orang yang hina dan tak tahu malu seperti itu. Sekalipun aku ingin merenggut nyawanya, aku akan melawannya dengan cara yang adil. Pada saat ini, Jun Hao telah menjadi seorang pria sejati. Karena sumpah Yuksin membuatnya tidak mungkin baginya untuk melancarkan serangan diam-diam dari belakang, dia hanya menjadi seorang pria sejati. Setelah Jun Hao selesai berbicara, Yuksin menoleh untuk melihat Sifeng dan bertanya kepadanya, Bagaimana menurutmu? Sifeng berkata dengan nada sarkastis, Wanita itu boleh keluar, tetapi ada dua pria di sini. Tidak mungkin membiarkan Ben Sao memasuki formasi sementara pria lainnya berdiri di sini seperti wanita dan menonton, kan? Sekarang, jika dia tidak memasuki formasi tersebut, tampaknya tidak ada cara untuk menghancurkan formasi kuno ini. Jika dia tidak menghancurkan formasi ini, dia tidak akan bisa masuk lebih dalam dan menemukan jalan kembali. 1478. Sifeng, Jun Hao, dan Jun Hao berdiri di gerbang terbuka, memandangi istana yang gelap dan misterius dengan aura kuno di dalamnya. Mendengar perkataan Sifeng, ekspresi Jun Hao langsung berubah. Ia berdebat dengan Sifeng, susunan itu sangat kuat sehingga kau hanya bisa bertahan hidup jika kau masuk dengan tubuh iblis abadi. Jika aku jadi dia, aku pasti sudah berubah menjadi abu. Mendengar kata-kata Jun Hao, Sifeng mencibir dan berkata, kamu juga tahu bahwa aku hanya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Siapa yang tidak bisa mati saat memasuki tempat berbahaya? Ben Sao tidak takut mati sekarang. Kamu seorang pria, apakah kamu ingin menjadi pengecut seperti wanita? Jika kamu mengaku kalau kamu seorang wanita, Ben Sao akan pergi sendiri. Kamu, mendengar kata-kata Sifeng, Jun Hao terdiam sesaat. Pada saat ini, Jun Hao mendapati wajah cantik Yusin juga menoleh menatapnya. Di bawah tatapan Yusin, Jun Hao menggertakan giginya dan berkata dengan keras, ayo masuk. Siapa yang takut pada siapa? Huh. Mendengar perkataan Jun Hao, Yusin menganggup pelan dan berkata, bagus sekali. Kalian berdua masuk ke dalam formasi kuno bersama-sama. Kalian bisa saling menjaga dan melawan kekuatan formasi kuno bersama-sama. Ingat, setelah masuk, jangan saling berkelahi. Semuanya demi gambaran besar. Menghadapi Yusin, ekspresi Jun Hao melembut. Setelah mendengar kata-kata Yusin, dia menganggup dan berkata dengan lembut, aku mengerti. Jangan khawatir, Sin Er. Dengan dukunganmu, aku pasti akan keluar dari formasi itu hidup-hidup. Aku akan menunggumu menemukan Arayai. Huh. Tepat saat suara Jun Hao jatuh, Sifeng mendengus tak jelas. Kemudian, Sifeng bergerak dan berteleportasi ke depan. Melihat Sifeng bergerak, Jun Hao berkata pada Yusin, Sin Er, aku juga akan pergi. Setelah berkata demikian, sosok Jun Hao berkelebat dan dia berteleportasi ke depan. Meskipun Sifeng bergerak maju, dia sengaja memperlambat langkahnya. Dia merasakan di belakangnya dengan kekuatan jiwanya dan waspada terhadap dua orang di belakangnya. Kemudian dia merasakan bahwa Jun Hao mengikutinya di belakangnya. Karena orang ini mengikutiku, dia seharusnya tidak melakukan tipu daya apapun untuk saat ini, pikir Sifeng dalam hati. Namun, dia tetap tidak akan lengah terhadap kedua orang itu. Meskipun sikap Yusin sekarang membuatnya tampak seperti dia tulus untuk bekerja sama dengannya. Pada saat berikutnya, Sifeng dan Jun Hao memasuki istana kuno dan misterius. Ledakan, 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 dentuman, dentuman, dentuman. Seluruh bumi berguncang hebat. Di lantai olah kuno, rune kuno yang misterius dan diagram kuno yang tidak dapat dipahami tiba-tiba bersinar dengan cahaya berwarna bumi yang cemerlang. Ledakan, 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 ledakan. Di udara, seekor binatang buas meraung dengan ganas. Bayangan biru samar seekor binatang raksasa muncul di atas Sifeng dan Jun Hao. Lalu menukik ke bawah. Ledakan, 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 ledakan. Ruang ini tiba-tiba menjadi luar biasa keras dan kacau, dan gelombang suara gemuruh terus terdengar. Formasi kuno itu diaktifkan. Sifeng, yang berada di tengah formasi, telah berubah menjadi manusia guntur kegelapan untuk melawan kekuatan ganas itu. Meskipun Sifeng, yang telah berubah menjadi manusia guntur kegelapan dan mengenakan baju zirah gelap, memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, tubuhnya masih bergetar di bawah hantaman kekuatan dahsyat itu. Ia bagaikan sebuah perahu kecil di tengah lautan yang bergelora, yang akan segera dihancurkan oleh lautan yang bergelora itu. Ledakan, tidak jauh dari Sifeng, pria lembut berpakaian putih, Jun Hao, memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Dia meraung seperti binatang buas. Sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba bangkit dari tubuh Jun Hao, menahan serangan energi dahsyat yang mengalir dari segala arah. Pada saat yang sama, Jun Hao memegang benda misterius di tangannya. Benda itu memancarkan cahaya putih yang terang dan suci. Seluruh tubuh Jun Hao tiba-tiba ditutupi oleh lingkaran cahaya putih. Benda yang memancarkan cahaya putih itu jelas merupakan benda luar biasa. Namun, tubuh Jun Hao mulai bergetar dan goyang. Getarannya bahkan lebih hebat dari Sifeng. Ledakan, 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 Binatang bayangan hijau raksasa di udara terus meraung dengan ganas dan menghantam tanah di bawahnya. Ledakan, 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 Pada saat ini, Sifeng hanya merasa bahwa dirinya berada di dunia yang penuh kekerasan dan kekacauan. Gelombang energi menyerang tubuhnya dengan ganas. Sifeng menggertakkan giginya dan melawan. Tetapi jiwa sensitif Sifeng telah merasakan bahwa gelombang energi yang menyerangnya semakin ganas. Jika terus seperti ini, Sifeng tidak tahu seberapa kuat energinya. Saya tidak tahu apakah wanita itu dapat menemukan mata formasi. Kalau tidak bisa, Ben Sao akan mundur dari formasi ini pada waktunya, kalau-kalau kekuatan formasi ini makin lama makin kuat dan kita benar-benar terjerumus ke dalam situasi yang tidak ada harapan. Sifeng berpikir dalam hati. Ia telah memutuskan untuk melarikan diri dari tempat ini jika terjadi sesuatu yang salah. Hidupnya adalah hal yang paling penting. Jika dia meninggal, dia tidak akan punya apa-apa lagi. Ah! 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 Kemudian, Sifeng mendengar serangkaian raungan seperti binatang buas yang datang dari tidak jauh. Ia tidak menyangka si bocah gigolo itu akan tiba-tiba menjadi begitu liar. Seluruh tubuh Jun Hao sekarang diselimuti oleh cahaya putih yang terang dan suci. Tetapi Sifeng juga menemukan bahwa setengah dari energi formasi ini telah dibagikan oleh pria itu. Kalau saja orangnya tidak masuk ke formasi kuno ini, dia mungkin sudah pergi. Dia tidak peduli apakah dia bisa menghancurkan formasi atau tidak. Kemudian, gemuruh guntur, angin, air, dan api, serta bayangan raksasa binatang buas di udara menjadi lebih kuat dan lebih ganas dari sebelumnya. Dan bayangan kabur binatang buas hijau itu menjadi semakin jelas, seolah-olah dapat memperlihatkan tubuh aslinya jika terus berlanjut. Sifeng dan Jun Hao sudah merasakan bahwa tubuh asli bayangan ini pastilah makhluk luar biasa. Di bawah hantaman kekuatan yang lebih dahsyat, tubuh Sifeng yang menahan kekuatan formasi kuno ini bergetar semakin hebat dalam sekejap mata. Pada saat ini, Sifeng berteriak pada Yusin, yang berada di luar formasi, wanita, bagaimana dengan mata formasi? Jika masih tidak berhasil, Ben Sao harus pergi. Siner, kalau terus seperti ini, aku juga tidak bisa menahannya. Pada saat ini, Jun Hao juga berteriak pada Yusin, yang berada di luar formasi. Di bawah pengaruh kekuatan yang lebih kuat, dia tidak peduli dengan kejantanannya. 1479 Saat membayangkan jika dia meninggal, wanita yang dicintainya akan dipeluk hingga tertidur oleh pria lain setiap malam, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba bangkit dari tubuh Jun Hao. Hah, sambil menahan derasnya kekuatan dari segala arah, Sifeng menjerit kaget. Ada apa dengan gigolo ini? Mengapa dia tiba-tiba menjadi lebih kuat? Seolah-olah dia sedang memakai steroid. Merasakan momentum yang meningkat dari Jun Hao, Sifeng diam-diam berkata dalam hatinya. Apakah dia menjadi lebih kuat saat bertemu lawan yang kuat? Sifeng berpikir lagi. Sifeng tidak dapat membayangkan bahwa Jun Hao tiba-tiba menjadi lebih kuat karena dia berpikir jika diamati, wanita yang dicintainya akan menjadi mainan di bawah selangkangan pria lain. Konyol sekali. Tidak, sama sekali tidak. Sinerku tidak akan pernah menjadi mainan di bawah selangkangan pria lain. Tidak ada satu inci pun kulitnya yang dapat disentuh oleh pria manapun. Hanya aku yang bisa memeluk tubuhnya yang indah saat tidur di malam hari. Hanya aku yang bisa bermain dengannya sepuasnya, memberinya kesenangan, dan membiarkannya menikmatinya. Siner hanya bisa menjadi mainan di bawah selangkanganku. Dia hanya bisa menjadi milikku. Tidak seorang pun dibolehkan menyentuhnya. Aku, Jun Hao, akan bertarung sampai mati dengan siapapun yang menyentuhnya. Ah! Ah! Raungan marah keluar dari mulut Jun Hao lagi. Si Feng, yang tidak jauh dari sana, merasakan aura yang lebih kuat muncul dari pria bernama Jun Hao. Baru saja muncul gambaran Yu Xin yang diperankan oleh pria menjijikan lainnya di benaknya. Lelaki menjijikan itu awalnya agak samar-samar, tetapi ketika penampilannya menjadi jelas, ia berubah menjadi pemuda yang saat ini tidak jauh darinya, Si Feng. Wajah Si Feng menunjukkan seringai yang membuat Jun Hao sangat jijik, lalu dia perlahan bermain dengan Yu Xin kesayangannya. Yu Xinnya, Yu Xin kesayangannya, bahkan memanjakannya. Di bawah api amarah yang membara, Jun Hao meledak lagi. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi di dunia ini. Blokir, pada saat ini, di bawah pengaruh energi yang semakin ganas dan kuat, Si Feng berteriak dengan dingin. Saat energi yang melonjak dari segala arah menjadi semakin kuat, Si Feng secara bertahap merasakan ketegangan. Jika ini terus berlanjut, sudah waktunya untuk mundur. Namun pada saat itu, terdengar suara perempuan yang jelas dari luar barisan, tahan sebentar lagi. Saya sudah bisa tahu bahwa formasi ini rusak. Kekuatan aslinya seharusnya sudah habis selama bertahun-tahun. Ini, ini sebenarnya adalah susunan yang rusak. Apa yang disebut susunan yang rusak ini membuat Si Feng makin sulit dipertahankan. Kemudian, suara Yu Xin terdengar lagi. Alasan mengapa susunan ini rusak adalah karena setelah kalian berdua memasukinya, energi susunan itu terbagi menjadi dua bagian. Jika susunan kuno ini berada di puncaknya, kita tidak akan mampu menahannya sama sekali. Suara Yu Xin seperti suara peri. Namun, saat Si Feng mendengar suaranya yang tenang, dia buru-buru berteriak. Yang ingin kutanyakan adalah apakah kau sudah menemukan inti susunan itu atau belum. Tepat saat suara Si Feng berakhir, suara Jun Hao juga terdengar, ya. Ya, Siner, bagaimana inti formasinya? Meskipun Jun Hao telah menjadi lebih kuat, orang masih bisa mendengar kegelisahan dan ketegangan dalam suaranya. Meskipun ini adalah susunan yang rusak, meskipun energinya dibagi menjadi dua bagian oleh mereka berdua. Bertahanlah sedikit lagi, percayalah padaku, suara Yu Xin terdengar lagi dari luar barisan. Cepatlah, desaksi Feng. Uh, pada saat ini, teriakan menyakitkan Jun Hao terdengar di susunan kuno yang kacau. Tetapi Siner kesayangannya memintanya untuk bertahan sedikit lebih lama, jadi dia tidak mundur lagi. Tahan dulu, lalu tahan sedikit lagi. Sinerku memintaku untuk bertahan. Tapi-tapi, memang benar aku bertahan, tetapi jika aku tidak mundur sekarang, bagaimana jika susunannya menjadi lebih kuat dan aku mati di sini? Jika aku mati di sini, dia akan ditiduri oleh laki-laki lain. Tidak, itu tidak mungkin. Rasanya aku tak sanggup lagi bertahan. Mundur. Saya ingin mundur. Mundur sekarang. Mundur. Pada saat ini, Si Feng merasakan kekuatan susunan itu semakin kuat dari segala arah, dan dia sudah berniat untuk mundur. Pada saat ini, siapapun yang bersikeras pergi, biarkan saja dia pergi. Namun, tepat saat Si Feng dan Jun Hao hendak mundur dari susunan yang kacau ini, suara Yuksin terdengar pada waktu yang tepat. Oke, aku telah menemukan inti susunannya. Hm. Hm. Kebetulan sekali. Setelah suara Yuksin terdengar, Si Feng dan Jun Hao, yang hendak mundur, berhenti lagi. Kemudian, Si Feng merasakan kekuatan yang lembut namun kuat mengalir masuk dari luar susunan. Pada saat ini, suara Yuksin terdengar lagi, ikuti kekuatanku dan serang. Mengerti. Mengerti. Si Feng dan Jun Hao segera menanggapi. Pada saat ini, kekuatan jiwa Si Feng telah mengikuti kekuatan yang lembut namun kuat. Dia mengumpulkan guntur iblis yang ganas di tangan kanannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Setelah itu, Si Feng bergerak dan melayangkan pukulan ke arahnya. Pada saat ini, benda yang dihantam Si Feng sebenarnya adalah hantu binatang buas di udara. Meski hantu itu semakin padat dan jelas, ia masih butuh waktu untuk memperlihatkan tubuh aslinya. Pada saat ini, tinju kanan Si Feng yang membawa petir iblis yang ganas tampaknya diarahkan ke dahi binatang buas itu. Tanpa diduga, inti susunan itu berada di bayangan binatang buas itu. Kekuatan lembut namun kuat itu tiba lebih dulu, dan pukulan Si Feng segera tiba. Kemudian, sosok putih Jun Hao melintas dan tiba. Dia mendorong telapak tangannya ke arah inti susunan itu. Ledakan! 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 Suara ledakan dahsyat terdengar silih berganti saat tiga kekuatan dahsyat dan dahsyat membombardir dahi binatang buas itu. Aduh! Hantu binatang buas itu mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, suara gemuruh yang sangat menyakitkan dan marah bergema di seluruh ruangan. Ruangan itu tiba-tiba mendidih dengan hebat. Kemudian, di bawah tatapan Si Feng dan dua orang lainnya, mereka melihat hantu cian dari binatang ganas itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Saat hantu binatang ganas itu hancur, kekuatan guntur, angin, air, dan api yang menyerang Si Feng dan Jun Hao mulai mundur. Akhirnya rusak, susunan sialan ini. Melihat pasukan kekerasan yang mundur, Si Feng berkata dalam hati. Fiuh! Akhirnya rusak. Teriakan lembut Jun Hao terdengar dari samping Si Feng. Saat susunan itu hancur, Jun Hao tampak benar-benar rileks, seolah-olah dia baru saja mengalami pertarungan hidup dan mati. Ledakan. Wah! 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 Bang! Tiba-tiba, serangkaian suara datang dari tanah di bawah. Saat formasi itu pecah, tanah di bawahnya mulai retak, dan retakan terus-menerus muncul satu demi satu. Seribu empat ratus delapan puluh. Tepuk! 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 Bumi retak, dan retakan yang rapat terus muncul. Retakan itu saling bersilangan dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Dalam sekejap mata, retakan itu menjadi seperti jaring laba-laba raksasa. Boom! Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari tanah. Tanah yang penuh retakan benar-benar runtuh pada saat ini, jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Jurang gelap yang besar dan tak berdasar muncul di bawah Si Feng. Aura yang sangat aneh dan jahat menyebar dari jurang tersebut. Sosok putih melintas di samping Si Feng dan Jun Hao. Sosok itu adalah perisider Yu Xin. Yu Xin juga melihat ke bawah ke jurang yang gelap dan misterius dan berkata, Jadi jalan menuju reruntuhan ada di sini. Ya, mendengar kata-kata Yu Xin, Jun Hao mengangguk. Awalnya, mereka telah menyelidiki. Setelah memasuki reruntuhan, hanya ada olah kuno ini dengan susunan kuno. Tampaknya itu adalah akhir. Saat itu, mereka mengira reruntuhan kuno tidak akan sesederhana itu dan pasti ada jalan ke depan. Namun saat itu, susunan kuno itu belum rusak, sehingga mereka tidak dapat menyelidikinya. Sekarang setelah susunan kuno itu rusak, jalan ke depan muncul dengan sendirinya. Kemudian Yu Xin mengangkat kepalanya dan menatap Si Feng dan Jun Hao, lalu berkata, kalian berdua pulih dari luka-luka kalian. Saat kalian sudah pulih, kita akan turun. Ya, oke. Mendengar kata-kata Yu Xin, Si Feng dan Jun Hao mengangguk pada saat yang sama. Setelah terkena energi dahsyat dari susunan kuno itu, tubuh mereka sudah terluka. Nantinya, mereka akan memasuki dunia yang tidak dikenal dengan bahaya yang tidak terduga. Tentu saja, mereka harus berada dalam kondisi terbaik untuk menghadapinya. Kemudian, Si Feng dan Jun Hao mulai pulih. Akan tetapi, dengan berbagai metode pemulihan aneh yang dilakukan Si Feng, dia telah pulih ke kondisi puncaknya hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa. Pada saat ini, dia menatap Yu Xin dan berkata, Ben Sao sudah pulih. Ayo pergi. Sangat cepat. Baru saja, dibawa energi dahsyat dari susunan kuno, Si Feng berkata bahwa dia telah pulih dalam waktu yang singkat. Yu Xin awalnya terkejut. Setelah itu, ekspresi kesadaran muncul di wajahnya saat dia mengangguk perlahan pada Si Feng. Monster di depannya adalah tubuh iblis abadi yang legendaris di zaman kuno. Bagaimana tubuh iblis abadi bisa dinilai dengan akal sehat? Jun Hao masih duduk bersila di udara. Dia baru saja menelan pil untuk memulihkan luka-lukanya. Tangannya masih membentuk jejak tangan misterius, dan dia masih dalam tahap pemulihan dari luka-lukanya. Mendengar kata-kata Si Feng, dia segera membuka matanya dan berkata, Tidak, aku belum pulih. Kalau aku sudah sembuh, kita akan turun bersama. Bagaimana dia bisa tinggal di sini dan membiarkan Xin kesayangannya pergi ke tempat berbahaya di sana. Dan dia akan pergi ke sana dengan pria lain. Kalau saja sinir cukup malang hingga meninggal di bawah, maka dia pasti sudah meninggal bersama laki-laki lain. Jika mereka memanfaatkan ketidakhadirannya dan melakukan hal tidak bermoral semacam itu. Luka-lukanya masih butuh waktu untuk pulih. Memanfaatkan waktu ini sudah cukup bagi mereka untuk melakukan hal-hal kotor semacam itu. Tidak, Xin Erku benar-benar tidak bisa kalah bersama pria bernama Si Feng ini. Sama sekali tidak, kata Jun Hao tegas dalam hatinya. Dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan hal semacam itu terjadi. Mendengar perkataan Jun Hao, Si Feng berkata dengan ekspresi meremehkan, Mengapa kamu belum pulih setelah sekian lama? Huh, kau hanya beban. Sungguh sampah yang tidak berguna. Kamu, mendengar kata-kata Si Feng, kemarahan muncul di wajah tampan Jun Hao lagi. Meskipun dia marah, Jun Hao tidak tahu harus berkata apa kepada Si Feng. Dia telah terkena dampak energi yang sama seperti Si Feng. Si Feng telah pulih, tetapi dia belum. Dibandingkan dengannya, dia memang lebih rendah. Namun, dia memiliki tubuh iblis abadi. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya dalam hal kekuatan fisik? Tetapi dia tidak bisa mengatakan hal itu. Kalau dia berkata begitu, berarti dia mengakui kalau dirinya lebih rendah derajatnya dari dia. Pada saat ini, Si Feng berkata lagi, Baiklah, karena kamu sampah, kamu bisa tinggal di sini dan terus memulihkan diri. Ayo turun dulu. Kalimat terakhir Si Feng diucapkan kepada Yu Xin. Mendengar kata-kata Si Feng, Yu Xin melirik Jun Hao. Pada saat ini, Jun Hao berkata dengan tegas, Tidak, Siner, kau tidak bisa turun bersamanya. Oh, kenapa tidak? Si Feng menatap Jun Hao dengan bingung dan berkata. Jika aku bilang tidak, ya tidak. Jun Hao masih berkata dengan wajah tegas. Kemudian dia menoleh ke Yu Xin dan berkata, Siner, orang ini punya motif tersembunyi. Kalau aku tidak di sini, siapa tahu apa yang akan dia lakukan padamu. Sebaiknya kau tunggu aku pulih dulu, baru kita turun bersama. Huff, tuan muda ini punya motif tersembunyi. Mendengar kata-kata Jun Hao, sudut mulut Si Feng melengkung, memperlihatkan senyum dingin. Dia tidak menyangka anjing ini akan menggigitnya. Huh, aku percaya pada Si Feng. Pada saat ini, Yu Xin berbicara. Kemudian Yu Xin berkata kepada Jun Hao, Baru saja kita melewati bahaya bersama. Kita adalah mitra yang telah melalui suka dan duka bersama. Dan kami telah memutuskan untuk menjelajahi situs ini bersama-sama. Selanjutnya, kita harus saling percaya. Karena kamu belum pulih, kamu bisa melanjutkan pemulihan di sini. Si Feng dan aku akan turun untuk menjelajah terlebih dahulu. Kamu bisa turun setelah pulih. Tidak, bagaimana mungkin aku bisa? Mendengar perkataan Yu Xin, Jun Hao buru-buru berkata dalam hatinya. Pada saat itu, tubuh Jun Hao tiba-tiba bergetar. Dia berdiri dari posisi bersila dan menatap Yu Xin dengan ekspresi percaya diri. Siner, tidak perlu seperti itu. Luka-lukaku sudah pulih sepenuhnya. Hmm, kamu juga sangat cepat. Mendengar perkataan Jun Hao, wajah cantik Yu Xin menunjukkan keterkejutan dan keraguan. Dia telah melihat kekuatan formasi kuno dengan matanya sendiri. Setelah terkena energi yang begitu kuat, si Feng memiliki tubuh iblis abadi. Tubuh fisiknya tidak normal. Wajar baginya untuk pulih begitu cepat. Tetapi kapan tubuh fisik Jun Hao menjadi begitu abnormal? Jun Hao tersenyum percaya diri pada Yu Xin dan berkata, Sebenarnya, aku punya seperangkat teknik pemulihan fisik yang diwariskan dalam keluargaku. Itu sama sekali tidak kalah dengan tubuh iblis abadi. Di akhir kalimatnya, wajah Jun Hao menampakkan ekspresi bangga saat dia menatap si Feng. Oh, begitukah? Mendengar kata-kata Jun Hao, si Feng masih mencibir dengan jijik. Setelah mendengar perkataan Jun Hao, Yu Xin menganggup dan berkata, Itu lebih baik. Kalau begitu, ayo kita turun sekarang. Ya, ayo berangkat. Ayo pergi. Si Feng dan Jun Hao menjawab pada saat yang sama.